Intro Assalamualaikum Hai anak-anak Bertemu lagi dengan ibu Fitria Ros Hari ini ibu guru mau cerita sedikit nih Materi IPS Masa Penjajahan Bangsa Eropa Di Indonesia Jadi ini itu Tentang sejarah ya anak-anak Jadi mohon maaf Kalau nanti agak membosankan Tapi kalau Tidak ada sejarah ini Kita tidak bisa merdeka seperti sekarang ini Sebelum kita belajar Jangan lupa kalian Berdoa terlebih dahulu ya Oke kita mulai saja Yang pertama Di masa lalu itu Indonesia pernah dikuasai oleh bangsa asing anak-anak Bangsa yang pernah menjajah Indonesia Yaitu Bangsa Portugis Lalu ada bangsa Spanyol Bangsa Inggris Bangsa Belanda Dan Bangsa Jepang dari Asia Nah penjajah ini datang untuk apa sih Jadi Awalnya itu Mereka datang ke Indonesia Untuk menguasai hasil bumi kita Yaitu rempah-rempah Demi keuntungan negara mereka Kayak gitu Jadi rempah-rempah itu seperti Jahe Terus Cengkeh Kayu manis Dan lain-lain Untuk menghangatkan tubuh mereka Karena mereka itu kan Orang Eropa Ada musim salju ya Dan kalau lagi musim salju itu Rempah-rempah itu sangat laris Dan kalau di Eropa itu Harganya sangat mahal Makanya dia datang ke Indonesia Karena Di Indonesia itu Harganya sangat murah Dan mereka itu Punya keuntungan Untuk negaranya Kayak gitu Nah Penyebab terjadinya Penjajahan di Indonesia Itu apa sih Jadi Awal mulanya itu Ada faktor pendorongnya Yang pertama Berkembangnya teori Heliosentris Dari Nicolos Kopernikus Dan didukung oleh Galileo Galilei Teora ini Menyatakan bahwa Bumi itu Katanya bentuknya bulat Seperti bola Lantas Karena mau Karena mau Membuktikan Kebenaran teori ini Maka Bangsa Eropa Berlomba Berlomba Untuk Berlayar Dan membuktikan Bahwa Apakah benar Bumi ini Bulat Lalu Yang kedua Jatuhnya Konstantinopel Ketangan Turki Memiliki Memiliki kekayaan Yang kedua Yang kedua itu Glory Yang artinya Memiliki Kejayaan Dan yang ketiga Adalah Gospel Atau Menyebarkan Agama Nasrani Yang mereka Anut Selain faktor Pendorong Juga ada Faktor penariknya Nih Anak-anak Yang pertama Kekayaan Yang dimiliki Indonesia Khususnya itu Rempah-rempah Karena Rempah-rempah itu Adalah Barang Dagangan Yang mahal Bagi bangsa Eropa Jadi Nggak heran nih Ketika mereka Menemukan Indonesia Yang ternyata Indonesia itu Menjual Harga Rempah-rempah Yang Murah Nah Retak Indonesia ini Ternyata Sangat strategis Anak-anak Kalian kan Sudah pernah Belajar ya Bahwa Indonesia itu Diapik Dua benua Dan dua Samudera Jadi Indonesia ini Menjadi pusat Perdagangan Internasional Dan Kebetulan Rakyat Indonesia itu Juga dikenal Sangat ramah-ramah Jadi Yang tadinya Awalnya Mau Berniaga Mau Berjualan Karena Sangat baik Dan Sangat lemah Jadi Indonesia Berhasil Dikuasai Lalu Masih Kurangnya Rasa Persatuan Dan Kesatuan Dan Belum Adanya Bentuk Negara Dan Pemimpin Negara Jadi Waktu itu Dulu Belum Ada Negara Dan Pemimpin Negaranya Jadi Kita Belum Ada yang Memimpin Jadi Kita Belum Bersatu Sehingga Bangsa Eropa Lebih mudah Mengadu Domba Kita Dan Terjadilah Perkecahan Nah Ini adalah Pelabuhan Sendak Kelapa Anak-anak Menjadi Tempat Pertama Kali Portugis Mendatangi Pulau Jawa Dan Ini Adalah Kepulauan Maluku Yang Menjadi Daerah Yang Ramai Didatangi Bangsa Eropa Dijuluki Sebagai Kepulauan Rempah Nah Penjajahan Bangsa Eropa Di Indonesia Yang Pertama Itu Kita Dijajah Oleh Bangsa Portugis Dan Sepanyol Jadi Portugis Itu Datang Pertama Kali Tahun 1511 Di Malaka Pada Tahun 1512 Portugis Itu Berlayar Dan Sampai Di Maluku Mulanya Portugis Itu Hanya Datang Untuk Berdagang Pala Dan Disambut Baik Oleh Kerajaan Ternate Namun Pada Tahun 1522 Portugis Itu Mau Membantu Kerajaan Ternate Dengan Mendirikan Benteng Untuk Menghindari Serangan Dari Kerajaan Tidore Nah Kerajaan Tidore Ini Sedang Dibantu Oleh Sepanyol Jadi Dalam Waktu Yang Sama Indonesia Itu Sedang Dijajah Oleh Dua Negara Yaitu Portugis Dan Sepanyol Namun Mereka Datang Di Tempat Yang Berbeda Satu Di Ternate Satu Di Tidore Dan Sepanyol Dan Portugis Bersaing Untuk Menguasai Perdagangan Rempah Di Maluku Persaingannya Berakhir Dengan Perjanjian Saragosa Yang Membuat Sepanyol Meninggalkan Maluku Portugis Juga Memonopoli Perdagangan Dan Ikut Campur Urusan Kerajaan Anak-anak Akhirnya Portugis Diusir Oleh Rakyat Maluku Pada Tahun 1575 Nah Kapan Spanyol Ini Tiba Di Maluku Spanyol Itu Tiba Di Maluku Tahun 1521 Dan Dia Juga Membangun Benteng Untuk Kerajaan Tidore Nah Ini Benteng Benteng Ini Benteng Mulanya Dikenal Dengan Nama Toluko Benteng Satu Ini Juga Disebut Sebagai Benteng Hollandia Oleh Banyak Orang Karena Benteng Ini Ditinggali Oleh Portugis Untuk Kerajaan Ternate Nah Dibangun Pada Tahun 1540 Oleh Francisco Sireo Yaitu Seorang Panglima Portugis Sedangkan Yang Ini Benteng Yang Ada Di Tidore Benteng Ini Didirikan Oleh Spanyol Namanya Benteng Tahula Nah Benteng Ini Itu Kenapa Disebut Tahula Karena Dia itu Berdirinya Di Kota Hula Nah Yang Ini Adalah Perjanjian Saragosanya Nih Anak-anak Daerah Kekuasaan Dan Pelayaran Portugis Adalah Brazil Ketimur Sampai Ke Hal Mahera Atau Kemaluku Sedangkan Spanyol Dia dari Meksiko Ke Barat Terus Ke Filipina Jadi Dia Nggak Di Indonesia Akhirnya Spanyol Angkat kaki Dari Indonesia Nah Yang Kedua Kita itu Dijajah Sama Belanda Belanda Itu Pertama Kali Datang Ke Indonesia Dipimpin Oleh Cornelis De Houtman Pada 27 Juni Tahun 1596 Dia Pertama Kali Mendarat Di Banten Belanda Itu Untuk Kedua Kalinya Datang Kembali Ke Indonesia Tahun 1598 Di Banten Juga Dan Masih Untuk Berdagang Awalnya Dan Belanda Tiba-tiba Membentuk VOC Atau Verenice Old Indies Untuk Memenopoli Perdagangan Rempah-rempah Di Banten Ini Didirikan Tahun 1602 Oleh Jane Jane Peter Booth Nah Pada Tahun 1619 VOC Berganti Kepemimpinan Anak-anak Yaitu Dipimpin oleh Jane Peter June Cone Atau Bisa Disingkat Dengan JP Cone Nah Pada Jamannya JP Cone Ini VOC Yaitu Ada Di Jayakarta Ya Dia Memindahkan VOC Ke Jayakarta Dan Mengubah Nama Jayakarta Menjadi Batavia Jadi Jadi Dulu Kenapa Si Nama Jakarta Itu Batavia Yang Mengubah Adalah JP Cone Ini Karena Memindahkan VOC Ke Jakarta Sekarang Namanya Bukan Batavia Lagi Tapi Jakarta VOC Ini Mengalami Kebangkrutan Dan Resmi Dibubarkan Pada Tahun 17 99 31 Desember Nah Ini Ada Sedikit Tentang VOC VOC Itu Memiliki Hak Monopoli Monopolinya Itu Apa Yang Pertama Dia Berhak Mencetak Uang Sendiri Dan Berhak Memungut Pajak Lalu Dia Membuat Perjanjian Yang Menyatakan Perang Dan Mengadakan Perdamaian Dengan Raja Lalu Dia Bisa Membuat Senjata Sendiri Bisa Membuat Pasukan Dan Mendirikan Benteng Serta Bisa Mengangkat Dan Memberhentikan Pegawai Dan Membuat Pengadilan Sendiri Nah VOC Ini Menggunakan Politik Adu Domba Yaitu Devide Et Impera Untuk Mengasai Kerajaan Kerajaan Di Indonesia Jadi Di Adu Domba Gitu Supaya Terpecah Kita Anak Anak Nah Penyebab Bangkrutnya VOC Yang pertama Itu Karena Adanya Korupsi Yang dilakukan Oleh Pegawai VOC Dan Biaya Kepegawaian Yang sangat Besar Karena VOC Itu Banyak Cabangnya Gak Cuma Di Jakarta Aja Lalu Banyak Biaya Perang Karena Kan Banyak Melakukan Perlawanan Gara-gara Dia Mengadu Domba Akhirnya Kan Banyak Perang Kan Kayak Gitu Jadi Uangnya Habis Dan Ada Persaingan Dagang Dengan EIC Atau East India Company Yang Dibuat Oleh Inggris Lalu Pada Tahun 1808 Herman William De Andres Diangkat Menjadi Gubernur Jenderal Belanda Di Indonesia Tugasnya De Andres Ini Benar-benar Cukup Parah Anak-anak Untuk Mempertahankan Pulau Jawa Dari Serangan Inggris Jadi Pertama De Andres Menyuruh Bangsa Indonesia Untuk Membangun Jalan Dari Anyer Atau Dari Banten Ke Panarukan Atau Ke Jawa Timur Kalian Bayangkan Mereka Disuruh Kerja Rodi Atau Kerja Paksa Tanpa Upah Dan Membangun Jalanan Itu Tentu Banyak Yang Mati Tentu Banyak Yang Kelaparan Nah Disitu Dijulukilah Si De Andres Ini Menjadi Si Tangan Besi Yaitu Pemimpin Yang Sangat Kejam Nah De Andres Ini Terdengar Oleh Belanda Kalau Dia Kejam Lalu Digantikan Oleh General Jensen Yang Tidak Sampai Setahun Karena Indonesia Dikuasai Inggris Jadi Si Jensen Ini Cuman Setahun Doang Akhirnya Belanda Menyerah Kepada Inggris Dengan Perjanjian Tuntang Nah Sekarang Inggris Dia yang Menjajah Indonesia Karena Perjanjian Tuntang Itu Pada 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 1930 Indonesia Kembali Dikuasai Belanda Jadi Kita Sebentar Dijajah Inggris Habis itu Belanda Menguasai Kita Lagi Pemimpinnya Beda Lagi Anak Anak Yaitu Van Denboch Rakyat Mengalami Tanam Paksa Disini Sekarang Jamannya Tanam Paksa Apa Si Dia itu Menanam Secara Paksa Tanaman Yang Laku Di Pasaran Dunia Kalau misalnya Yang laku Lagi Cengkeh Ya Kalian Harus Menanam Cengkeh Aja Gak Boleh Menanam Yang Lain Untuk Apa Si Itu Tujuannya Untuk Mengisi Kas Negara Karena Kan Habis Untuk Melawan Perang Dengan Inggris Nah Ini Adalah Tokoh Tokohnya Yang Pertama Cornelis De Houtman John Peter Booth John Peter Zun Con Lalu Ada Herman William The Endless Lalu Ada General Jensen Ada Van Den Booth Dan Ini Kalau Kalian Lihat Disini Ada Jalan 1000 Kilometer Dari Anyer Sampai Panarukan Itu Jauhnya Segitu Dan Itu Adalah Lambang VOC Nah Perjanjian Tuntang Itu Isinya Seperti Ini Anak Anak Seluruh Kekuatan Militer Yang Berada Di Asia Tenggara Harus Diserahkan Kepada Inggris Utang Pemberah Belanda Tidak Di Aku Inggris Dan Pulau Jawa Madura Dan Semua Pangkalan Belanda Di Luar Jawa Meliputi Kekuasaan Inggris Jadi Semua Itu Sekarang Sedang Dikuasai Oleh Inggris Nah Ini Penjajahan Inggris 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 Itu Mulai Menguasai Indonesia Tahun 1811 Sampai 1816 Aja Pemimpin Inggris Waktu itu Adalah General Thomas Stanford Raffles Belanda Dan Inggris Mengadakan Perundingan Damai Dan Menghasilkan Konvensi London Akhirnya Inggris Lepas Dari Indonesia Dan Kembali Ke Tangan Belanda Indonesia Ini Konferensinya Indonesia Dikembalikan Ke Belanda Jajahan Jajahan Belanda Seperti Sailan Kapkoloni Guyana Itu Dia tetap Di tangan Inggris Tapi Kalau Indonesia Dilepas Ya Cocain Di Pantai Malabar Diambil Oleh Inggris Dan Bangka Diserahkan Kepada Belanda Sebagai Gantinya Kayak Gitu Jadi Kita Tetap Di tangan Belanda Nih Ada Beberapa Kebijakan Yang Dibuat Inggris Yang Pertama Menghapuskan Sistem Kejarodi Ya Tapi Kecuali Di Periangan Dan Jawa Tengah Itu Belum Dihapuskan Terus Membagi Wilayah Di Pulau Jawa Menjadi 16 Keresidenan Menghapuskan Sistem Tanah Paksa Atau Kultur Stelsel Menjadi Dengan Sewa Tanah Atau Land Stelsel Petani Bebas Menentukan Jenis Tanaman Yang Mereka Tanam Asalkan Laku Di Pasar Dunia Dan Disinilah Mulai Mengenalkan Pembayaran Dengan Uang Lalu Membantu Pembangunan Ilmu Pengetahuan Seperti Ada Kebun Raya Bogor Dan Penemuan Candi Borobudur Jadi Kalau Misalnya Kita Dulu Dijajahnya Inggris Lebih Lama Pasti Indonesia Lebih Maju Daripada Sekarang Nah Disini Juga Ada Penemuan Bunga Rafflesia Arnoli Atau Bunga Bangkai Nah Ini Dia Contoh Contohnya Oke Jadi Kesimpulannya Portugis Menjajah Indonesia Selama 86 Tahun Spanyol Menjajah Indonesia Selama 171 Tahun Dan Inggris Menjajah Indonesia Selama 5 Tahun Dan Belanda Yang Paling Mengejutkan Dia Menjajah Kita Selama 350 Tahun Nah Itu Saja Materi Yang Bisa Ibu Sampaikan Cerita Sedikit Tentang Negara Kita Ya Anak Anak Mudah Mudahan Kalian Paham Dengan Informasi Yang Ibu Berikan Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Kita Ucapkan Alhamdulillah Jangan Lupa Di Subscribe Di Like Dan Di Share Sampai Ketemu Di Video Buguru Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax